Ya baik, saya kira hari ini ya kan dari kemarin saya tiba tanggal 20 ya, 20 saya tiba di sini. Melihat bahwa saya tidak hanya sosialisasi tentang program-program saya dari pusat, tetapi saya melakukan juga tugas pengawasan kami. Kalau tadi itu penganggaran dengan program-program, sekarang program-program itu saya melakukan pengawasan. Salah satu ada beberapa program yang diturunkan oleh pusat ya melalui Kementerian PUPR yang merupakan satu mitra dari Komisi 5 ya di Keploniapen ini ya 2022 itu ada proyek-proyek jalan, jembatan, dan talur ya itu ada 5 paket ya 5 paket di sini dan ya terus terang kami agak kecewa dengan hasil pekerjaan yang kami lihat ya dan kami dapatkan di pengawasan kami kemarin melihat itu hasil-hasilnya. Yang pertama jalan yang ada dua ruas jalan yang dibangun untuk 2022, yaitu ruas Menawi itu, Menawi Keseubeba. Ya kan yang pertama itu nilainya sekitar 15 atau 17-an ya, itu yang kedua itu sekitar 34-an setiap. Yang pertama sampai saat ini belum ada program satu pun pengaspalan, padahal itu anggarannya sudah, kontraknya itu bulan antara April ya, April-8 Maret itu sudah kontrak ya, sampai saat ini kita lihat tadi kemarin itu saya hadir ke atas, mungkin ada gambar-gambarnya di bawah, itu yang badan luas jalan yang pertama itu belum ada satupun pengaspalan yang di sana ya, jadi ini yang menjadi kekecewaan kami, yang kami ingin minta supaya ini harus diperbaiki. Kenapa itu semua bisa terjadi sampai dengan hasilnya seperti itu ya, terus terang masalahnya itu ada di paling ujung atas, kontrak menurutnya. Karena proses aturan yang ada sekarang itu memakai, ya semboyan bahwa yang termurah yang menang. Tapi tidak dikaji setelah teknis bahwa itu hasilnya bisa dijamin tidak. Iya kan? Itu yang kita sesalkan, terus terang saya berteriak terus di komisi itu seperti itu, hampir kita semua anggota Dewan Komisi 5 itu berteriak seperti itu. Karena tidak wajar penawaran yang dilakukan oleh pemenang, ini tidak wajar dan kita tahu bahwa pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Dan itu terbukti gitu, hasilnya tidak memuaskan. Ini harus ada perbaikan ke depan. Kita contoh-contohnya sudah ada, banyak proyek yang mankrak putus kontrak. Nah ini saja, dari lima, empat itu bermasalah. Sekarang yang satu badan luas sudah jadi katanya. Tapi menurut saya, ya kualitasnya tidak memuaskan menurut saya. Saya lihat di serpangan. Dari awal saja saya datang ke sana, saya bingung, ini ada proyek di sini apa tidak. Soalnya ketentuannya itu harus ada. Ada penunjukan atau ada pemberitahuan bahwa di sini ada pembangunan. Yaitu dengan pelang. Bahwa proyek ini dana APBN dia masuk tahun kapan, kontraknya kapan, pemenangnya siapa. Kontrak dari kapan sampai kapan. Itu harus tertera di sana. Iya kan? Ini pembangunan kayak siluman. Kalau ada itu rakyat ikut ngawasi. Loh ini kok sudah habis kok masih dibangun? Masih kerja. Loh ini kok sudah sampai sekian bulan kok belum ada kegiatan gitu. Ini ada apa gitu. Iya kan? Maka saya minta kepada teman-teman balai. Ini harus lebih lagi pengawasan mereka. Jangan ada perlindungan. Iya kan? Ini sudah. Yang penting selesai. Karena ini sesama di dalam kementerian. Satu kementerian saling menjaga. Padahal dia tahu betul itu tidak mungkin kalau jadi itu tidak layak. Secara pribadi saya ngomong orang per orang. Mereka sadar betul. Cuman ini harus diamankan. Nah ini yang tidak baik. Menurut saya. Tidak boleh ada kata-kata diamankan. Harus diperbaiki. Supaya teman-teman yang melakukan itu harus bisa merubah. Karena anggaran begitu banyak kita kasih datang. Tapi pembangunan itu cuman asalan. Ya percuma. Setahun dua tahun habis rusak lagi. Minta lagi. Iya kan? Nah ini. Saya kira pembandingnya ada. Kecuali cuman itu. Itu lebih bagus dari yang ada di sini. Kita angkat jempol. Tapi kan kita bisa lihat. Kenapa yang ini. Iya kan? Dilakukan karena dulu sistemnya baik. Dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal yang memang sudah ada di Papua. Lebih baik. Daripada ini yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha luar yang datang membanting penawarannya begitu. Iya kan? Merusak di sini. Jadi kalau dibilang itu lebih baik. Apanya lebih baik? Iya kan? Get penawarannya lebih baik. Iya. Tapi hasilnya tidak baik. Iya kan? Kalau mau lihat. Lihatlah sekarang. Tadi mungkin kalau kita lewat. Kita bisa lihat. Jalan negara dan jalan provinsi, jalan kabupaten itu ada perbedaannya. Jalan yang namanya jalan negara. Pusat itu ada garis kuning di tengah. Kalau tadi kita kemarin kita lewat di sana. Mulai dari mau masuk ke Menawi jalan terus sampai mau naik ke Ponti atas. Itu jalan negara. Itu ada jelas. Bagaimana itu mulusnya begitu baik dibandingkan dengan yang dikerjakan di atas? Apakah beda? Di sini pakai dolar, di sana pakai rupiah. Sama duitnya. Iya kan? Toleransinya sama. Permeternya sekian. Sama semuanya. Pakgu anggaran itu sudah dihitung semuanya. Iya kan? Jadi tidak ada. Oh karena ini lebih mahal. Makanya ini lebih baik. Sana lebih murah. Makanya hasilnya begitu. Iya ya. Kenapa begitu? Ya sudah tahu itu nggak mungkin gitu. Kalau dengan nilai segitu berarti ada pasti rekayasa untuk dia jadi. Tetapi kualitasnya tidak baik. Dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata sih tapi kita bisa lihat. Maka saya selalu ingin kepada semua teman-teman khususnya mitra kami dari Komisi V. Balai Bina Marga, Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air di Papua. Ya teman-teman perhubungan. Semua saya ingin sampaikan untuk itu. Sama-sama kita untuk jangan kita merusak dengan hati bahwa anggaran yang sudah turun ke daerah ini untuk pembangunan yang lebih baik ke depan. Bukan itu untuk satu tahun, dua tahun, tapi itu untuk sepuluh tahun ke depan jalan itu bisa digunakan. Lima tahun di depan jalan itu bisa digunakan lebih baik. Bukan cuma satu tahun, dua tahun. Sangat disayangkan. Jadi harapan saya itu untuk kepala-kepala Balai lakukan perlawanan terhadap sistem yang ada karena itu merusak. Pengusaha dari luar verifikasinya cuma dengan kertas. Sedangkan pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha-pengusaha yang di Papua sudah investasinya sudah banyak. Ya kan disini kok bisa mereka ya karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin menawarkan itu karena mereka ada disini. Di depan mata mereka tinggalnya di Papua. Mereka orang-orang yang ada di Papua kalau itu mereka lakukan mereka akan dicemoh rakyat. Ini kamu bangun nih lihat nih. Kamu makan ini pencuri kamu di tanah ini. Itu yang tidak mereka inginkan. Nah teman-teman yang dari luar masuk kenapa? Dia lakukan itu dia keluar. Dia tidak punya beban untuk itu. Ya kan? Ini yang harus menurut saya pemerintah khususnya kementerian juga melihat itu. Teman-teman kepala balai khususnya Bina Marga dan teknis ya. Balai teknis itu sangat mengerti dan tahu betul bahwa itu memang tidak layak. Dengan nilai segitu pasti hasilnya tidak layak. Dan kalau dibilang bahwa itu kontrak itu tidak bisa dibatalkan. Tidak lagi. Saya kira itu bohong. Karena ada aturan juga yang bisa membatalkan itu. Bahwa ini tidak mungkin. Ya kan? Nah itu harus telahan itu ada di balai teknis. Mereka akan sampaikan ini tidak mungkin. Nilai khususnya ini tidak mungkin. Sudah pasti itu. Bicara soal nilai harga satuan di bawah. Kecuali ini dia punya. Dia pemilik. Kalau bukan tidak mungkin dia bisa memilih. Ya kan? Karena nilainya sudah ada. Ya kan? Standarnya ada. Kalau yang bisa itu cuma ya itu. Dia punya. Kalau saya bilang semen ini harganya sekian. Ya orang semua tahu di sini harga semen satu itu berapa. Kecuali saya punya pabrik. Saya bilang enggak sekian. Ya karena saya punya pabrik gitu. Nah itu bisa. Tapi yang selain dari itu tidak mungkin. Ya kan? Nah hal-hal ini yang perlu ya menjadi perhatian teman-teman di mitra saya di balai. Yang saya ingin sampaikan balai teknis ini harus bisa menyampaikan itu. Dan kepala balai lelang juga BP2JK saya minta untuk bisa bersama-sama. Ya kan? Jangan merusak kualitas yang ada. Ya kan? Lakukan itu. Kalau ada penentutan seperti bahwa kami yang paling terendah kami harus menang. Lawan dengan bersama-sama. Ya kan? Contoh-contoh banyak yang sudah ada. Bukan cuma di daerah sini. Di Merauke, Nabire, semua punya kasus yang sama. Kasus proyeknya mangka, proyeknya tidak bisa selesai. Kenapa? Lihat nilai kontraknya. Tidak masuk akal. Nah itu. Dan itu yang harus ada perubahan di situ. Dan saya akan bekerja keras untuk bisa merubah atau ada diskresi dari teman-teman. Kemudian, khususnya mitra kami, DUPR, untuk bisa melakukan satu perubahan untuk kualitas yang ada di, yang kita inginkan sama-sama. Saya kira gitu. Berarti yang dari pihak kontrakter ke balai harus dapet perlawanan ini ke pihak kontrakter ya? Ya, jadi karena ada aturan yang katanya mereka lakukan oleh balai lelang itu dengan memakai metode yang terendah yang menang. Tetapi verifikasi alatnya juga tidak kayak dulu verifikasi faktual di lapangan. Bahwa ini proyeknya di mana? Oh di pulau A. Oh kamu punya alat ada di sana nggak? Investasi di mana? Oh kami punya. ada di pulau B yang jaraknya cuman berapa? Bisa transportasinya dekat. Bisa kan. Tapi kalau ini alat kami ada di Aceh, alat kami ada di Sulawesi sana, sudah ini. Kapan bisa nyampe? Belum punya AMP-nya di sini. Belum punya. Ya kan? Kalau kamu mau kerja di sini, kamu invest dulu dong. Ya kan? Jangan datang modal dengkul untuk melakukan itu. Ya kan? Kenapa? Itu cuman menjadi pintu masuk untuk investasi mereka, ya tapi merusak pengusaha-pengusaha daerah, ya kan? Merusak proyek-proyek awal yang mereka kerja. Ya kan? Cuman karena itu masuk, nanti dia, yaudah, putus kontrak di tengah, selesai. Dia kerja cuman sekian, nah ini, ya sudah. Tapi dia sudah investasi di situ. Untuk berikut besok lagi, dia maju lagi. Nah ini yang tidak boleh. Ini yang saya minta untuk mitra. Ini harus dikenakan sanksi mereka. Tetapi sekarang karena verifikasinya seperti itu, mereka cuman sewa perusahaan-perusahaan dari luar. Ya kan? Banyak yang kerja, orang-orang itu juga, satu orang, dia bisa pakai perusahaan 2-3 biji, 4 biji, 5 biji, perusahaan dari luar, untuk mengikut tender. Di sini. Ya kan? Dan, ketentuan-ketentuan sekarang dibuat sangat menyusahkan, mempersulit, apalagi kita punya anak-anak Papua asli. Ya kan? Wah ini harus punya tenaga ahli ini. Kita cari tenaga ahli seperti itu, tidak ada di sini, susah sekali. Mau tidak mau, kita beli jasanya mereka, cuman untuk memenuhi syarat-syarat itu. Tidak pakai itu juga selama ini proyeknya jalan baik kok. Ya kan? Ini dibuat kenapa? Ya saya terus terang, saya curiga, jangan-jangan ini rekayasa supaya kita, anak-anak Papua, pengusaha Papua, tidak bisa bersaing dengan mereka yang datang dari sana. Karena mereka yang punya itu semua, di sana banyak. Ya kan? Ini yang harus kita lawan. Saya akan lawan itu terus, saya minta supaya ini tidak boleh. Ya kan? Saya sudah ngecek, kepada kita punya anak pengusaha kecil, kita punya anak Papua, ada ketentuan lagi, yang memang mempersulit mereka gitu. Ini kalau mereka ngurus surat itu, itu hampir lima puluhan juta, untuk bisa memenuhi syarat. Dari mana modal seperti itu anak-anak kita? Ya kan? Pengusaha kita, anak-anak yang baru, mau berusaha, anak-anak pasli Papua, eh sangat memberatkan. Dan ini tidak adil menurut saya. Tidak adil untuk kita perlakukan anak-anak, anak-anak Papua seperti itu. Kehadiran pembangunan di sini, harus bisa mengangkat. Kita punya anak-anak Papua, menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih baik ke depan, untuk bisa bersaing. Jangan jadi penonton semua di sini, ya kan? Nah ini yang perlu, ada perubahan. Yang kami akan coba untuk melakukan itu. Perlawanan untuk membuat satu perubahan yang lebih baik, untuk bagaimana, bukan cuma terus, anggaran ini datang, terus, pembangunan saja, infrastruktur fisik, tetapi bagaimana juga, bisa mengangkat, derajat hidup, orang Papua, dengan berusaha di bidang konstruksi. Itu, poinnya yang saya sampaikan. Baik.